Diduga akibat permasalahan sengketa tanah di sekitar jalan masuk Bandar Udara Sentani berujung pembakaran 12 ruko dan KP3 Udara Sentani. Masa sekitar 40 orang yang diduga berseteru dengan salah seorang yang tinggal di dekat Bandar Udara Sentani berbuntut panjang dan mengakibatkan kebakaran 12 ruko beserta KP3 Udara Sentani. Kejadian tersebut terjadi pada Senin pagi pada tanggal 6 September 2021. Kejadian tersebut bermula ketika masa dari Kampung Sere berjumlah sekitar 40 orang yang dipimpin oleh Kepala Suku Kampung Sere. Saat Iye, yang adalah pelaku tiba di rumah Yanto Ondi, ia langsung melakukan penyerangan rumah milik Yanto Ondi serta melakukan pembakaran rumah milik Yanto Ondi. Setelah pembakaran di rumah Yanto Ondi, api pun merembet ke daerah sekitarnya dan menghanguskan 12 ruko di dekat rumah Yanto Ondi beserta kawasan KP3 Udara Sentani. Anggota piket jaga polsek kawasan Bandara yang dipimpin Kanit Bin Mas Aibda Abang tiba di TKP. Selanjutnya berupaya melerai masa namun karena jumlah masa banyak serta membawa alat tajam sehingga anggota polsek kawasan Bandara tidak mampu mencegah amukar masa. Pukul 24.25 waktu Indonesia Timur, mobil water cannon Polres Jayapura tiba di TKP pembakaran dan langsung berusaha memadamkan api yang masih menyala bersamaan dengan gabungan anggota piket, fungsi yang dipimpin oleh piket pawas kasat lantas Polres Jayapura, Ibtu Jusman Mori, tiba di TKP dan langsung mengamankan situasi di seputaran TKP pembakaran. Pada pukul 03.00 waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan. Namun seluruh bangunan rumah milik Yanto Ondi dan 12 unit Ruko serta mapolsek kawasan Bandara Udara Sentani, Ludes terbakar. Dalam kejadian kebakaran rumah milik Yanto Ondi dan 12 unit Ruko serta mapolsek kawasan Bandara Udara Sentani ini, tidak terdapat korban jiwa namun kerugian material ditafsir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis Jayapura melaporkan. Tim Liputan Aisia